Hei, balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure Masih bareng sama gue Dion Hah, ada info penting apa? Seperti biasa kita selalu bawain buat lo semua kabar-kabar tentang produk-produk terbaru Produk-produk yang unik, punya spek-spek yang khusus Yang lebih bermanfaat, pastinya lo juga akan penasaran nih Nah, biar gak penasaran, kayak film-filmnya Haji Bokir Nah, gue kasih tau nih, gue review Jadi, di depan gue udah ada produk sepatu Mereknya apa, fiturnya apa, desainnya gimana Akan kita bahas nanti, tapi biasa Jangan lupa, subscribe, like, share, komen Tombol loncengnya, lu klitikin tuh Iya kan? Oke, biar gak berlama-lama dan menghilangkan penasaran lo Jadi, di depan gue ini udah ada produk sepatu untuk hiking Iya kan? Untuk hiking Jadi, ada dua seri Iya kan? Dengan dua desain berbeda Ini dari brand Wigot, bisa dilihat ya Nah, si Wigot ini Kebetulan saat ini ada dua desain Yang satu dengan desain yang mid Atau agak tinggi nih Iya kan? Di atas mata kaki ya Terus, satu lainnya-satunya lagi Dia desainnya low Artinya, di bawah mata kaki atau pas mata kaki Ya, udah paham ya Oke, kita akan coba lihat dulu dari yang mid Si Wigot seri mamut namanya Iya kan? Dengan desain dia mid Jadi, gak terlalu tinggi Tapi juga gak pendek ya Namanya juga mid Middle atau pertengahan Tapi, memang Yang mid ini sangat dianjurkan Atau disarankan Kalau misalnya, lo mau hiking Kenapa? Karena ketinggian si mid ini Akan menyanggak Atau menopang pergelangan kaki lo Saat pergerakan lo Saat hiking Karena kan waktu hiking kan Mobilitas kita kan tinggi tuh Iya kan? Tumpuan akan berat pada kaki Iya dong Secara badan lo juga udah berat Iya kan? Belum lemak lo Belum dosa lo Iya kan? Ditambah lagi lo Bawa carrier tuh Iya kan? Isinya apaan tau lo bawa Iya gak? Nah, itulah kenapa Salah satu alat mountaineering Yang penting Untuk lo tau nih Speknya apa aja Dan yang baik Ya kan? Baik itu dalam artinya Dari segi kenyamanan Dan keamanan Nah Jadi Wigot ini Bikin Yang seri midnya nih Namanya seri mamut Ya Oke Bisa dilihat kayak gini Ya Ini tampak Samping Sebelah Luarnya Terus ini samping Sebelah dalam Ini bagian depannya Disini ada Logo brand Si Wigotnya Terus ini bagian belakangnya Jadi logonya Wigot tuh kayak gini ya Terus Seperti biasa Di bagian lidahnya Ada lagi logo Wigotnya Logo brandnya Dan ini bagian dalamnya Seperti lo liat Ada lagi logo Wigotnya Di dalam Kelihatan ya Jadi kita lihat Apa fitur yang ditawarkan oleh Wigot nih Ya kan? Karena Konon katanya Fiturnya tuh keren Jadi si Wigot ini Mengedepankan Ya kan Kenyamanan Dan Fleksibilitas Ya kan Dari bahan material Yang dipakainya Nah Bahannya secara keseluruhan Materialnya Bagian atasnya ini Menggunakan Kulit sintetis Tujuannya kenapa? Karena biar itu tadi Karena si Wigot ini Mengedepankan Fleksibilitas Jadi saat lu pake Dia lebih lentur Ya kan? Dengan Outsoulnya Juga rubbernya Yang juga lentur nih Si Wigot ini Menawarkan beberapa Fitur nih Ada fitur-fitur Yang Atau spek-spek Yang lumayan canggih Ya kan? Untuk lu Bisa tau nih Supaya lu juga Kenapa gue harus memilih Wigot sih? Ya kan? Apa sih? Ada apa sih? Ada apanya Wigot itu? Wigot itu apa sih? Gitu kan? Nah Yang pertama Dia punya Fitur yang namanya WFD Bukan WFH ya Kalau WFH Lu namanya rebahan di rumah Ya kan? Speak doang kerja Sudahlah Ya kan? Jadi si Wigot ini namanya WFD WFD atau Wigot Fatikilis Development Ngeri gak tuh bahasanya Ya kan? Gue aja bingung Pelikil lu Ya kan? Tapi gak apa? Gue lagi jelasin sama gue Ya kan? Jadi WFD ini Atau Wigot Fatikilis Development ini Dia Menawarkan Positioning ya Jadi saat lu Pake sepatu Wigot Maka posisi kaki lu Lu akan stabil Nah lu kebayang gak sih? Kalau lu hiking Lu nanjak Kan tadi gue bilang di awal Pergerakan atau mobilitas kaki lu tuh tinggi Dengan beban yang tumpuannya semua di kaki Yang tadi gue bilang ya Dosa semua lemak lu ada di kaki nih Ya kan? Nah Saat tumpuan lu ada berat di kaki Maka si Wigot ini menawarkan Ini ngerti banget gitu Lu peka gitu kan? Yaudah deh Kasian gitu kan Kakinya tuh ya kan? Berat banget ya kan? Nah Dia menawarkan Apa WFD Apa WFD tadi ya? Fitur WFD Wigot Fatikilis Development Untuk apa? Supaya saat kaki lu bertumpu Dengan berat yang sebudang tadi Yang seabrak tadi Lu nanjak pula Posisi kaki lu Akan tetap stabil Ya kan? Gak bakal miring-miring tuh Tujuannya untuk apa? Mencegah Itu terjadinya Misalnya kayak terkilir gitu kan? Keseleo Kayak gitu-gitu Karena kan saat bergerak kan Kaki kita tuh juga Suka gak karu-karuan ya Nah si Wigot ini Ngerti gitu Desain WFD-nya ini Dia ngejaga Paya posisi kaki lu Tetap stabil Tetap ada pada posisinya Dan pijakan lu Tetap mantep Jadi mencegah saat Misalnya lu pake Kaki lu miring ke kiri gitu kan? Meletot gitu kan? Kayak kan jempol lu ke atas Kayak kan kelingking lu ke belakang Nyungsang dong ya kan? Nah Kalau lu pake Wigot Itu aman Karena si Wigot Udah ngasih Fitur yang namanya WFD tadi Ya kan? Supaya kaki lu tetap nih Ini fitur yang kedua Namanya THP Ya kan? To Inhale Protection Nah Ya kan? Bahasanya rumit lagi Fiturnya aja udah keren Kayak gitu namanya Ya kan? Ya udah pasti Secara fungsi Si fitur itu juga memberikan Sesuatu yang Yang Melebih dari keren Menurut gue Jelas tadi yang WFD aja Udah Udah memberikan Fitur Supaya lu Mencegah dari cedera Ya kan? Nah Si THP ini To Inhale Protection ini Dia itu Memberikan Fitur Pada bagian depan Dan bagian belakang Nah Kaki Biarpun ada matanya Ya kan? Tetep Ayo lu hajar Ada ranting-ranting Ada batu-batu Apalagi Kalau lu udah mulai drop Kaki bukan jalan Diseret Ya kan? Nah Lagi-lagi We got ngerti tuh Pekak Ya kan? Sama pendaki-pendaki Macem lu semua nih Ya kan? Jadi saat lu mau nyeret Atau lu udah males jalan nih Lu udah mulai bentur-bentur Aman Jari lu kejaga Sama tumit lu Juga tetep aman Oke Nih fitur berikutnya Itu udah dua ya Nah ini yang ketiga nih Nah tiga kan masih banyak loh Ya kan ada 200 nih fiturnya nih Ya kan? Hampir dua hari ini kita review Jadi yang ketiga Itu namanya CIG Atau CIG Ya kan? Cross Impact Guard Woi Ya kan? Bahasa-bahasa planet semua ya kan? Nah Apa tuh CIG? CIG Atau CIG Atau Cross Impact Guard Nah Jadi yang pertama Ada WFD Ya kan? Yang kedua ada THP Itu Kalau yang pertama Dia ngamanin posisinya Biar lu tetap stabil Yang kedua Ngasih proteksi depan Sama belakang Yang ketiga Sisi IG ini Atau CIG Atau Cross Impact Guard Nah Tadi kan tengah Ya kan? Sampir secara menyeluruh Depan belakang Samping nih Yang ketiga Jadi semua sisi dijaga Nih memegot Ya kan? Diamanin Jadi si IG ini Atau CIG Atau Cross Impact Guard ini Dia akan menjaga Pada bagian Sisi-sisi sepatu Ya kan? Jadi kaki lu nih Pada bagian pinggir nih Pinggir Terutama pinggir sini ya Pinggir kan sini ya Sama sini ya Pinggir bagian dalam kaki ya Saat lu ada berpijak Saat lu ada berpijak pada Medan atau tanah Yang gak stabil nih Yang gak lempeng gitu loh Gak lurus Jadi misalnya curam Miring Ya namanya juga gunung ya Jalan telah jadi nanjake Ya kan? Apalagi gunung Nah Saat lu lagi coba nanjak Atau lu ada di posisi Medan yang agak curam Otomatis kan Si kaki akan miring nih ya Termasuk sepatu lu Otomatis kaki lu kan Akan miring Jadi saat miring begini Bagian sisinya ini Itu sudah diamanin Atau si wigot Jadi supaya posisinya Tetap kejaga Ya kan? Yang pertama Bagian tengah sampai belakang Secara menyeluruh Fitur yang keduanya Bagian depan Sama tumit Jari sama tumit Nah yang ketiga ini Dia ngamanin Sisi-sisi bagian kaki lu Ya Nah Jadi Lu mau ketemu medan yang kayak apa aja Lu mau dalam posisi lu miring Segala macam Lu tetap kejaga gitu loh